Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Public lecture kita yang diadakan di Universitas Insan Cita Indonesia setiap hari Sabtunya, bareng dengan daerah sumber-daerah sumber yang luar biasa dan moderator yang luar biasa juga. Selamat beri renggan salam kita hadiahkan kepada jendungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, atas berkatnya kita. Semoga mendapat syafatnya di Yawmil Asher nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, public lecture kita hari ini mengundang sumber yang luar biasa, moderator juga yang luar biasa. Terima kasih, Mas Ferdian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa terkunjung di UICI melihat mahasiswa UICI nih bagi ilmennya tentang tema yang akan dibawakan nanti. Juga ada moderator kita, ada Mas Edi Santoso, beliau merupakan dosen Universitas Insan Cita Indonesia. Dan sebelum memulai acara kita hari ini, seperti biasa, kultur dan ada di Universitas Insan Cita Indonesia, kita membacakan Yawmul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatiha di mulai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah, kita masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu ada kata sambutan dari Bapak Satria Antoni. Kepada Bapak Satria Antoni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Suhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Inna ka'antal alimul hakim. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini, kita bisa bertemu, berjumpa dalam sebuah platform Zoom dalam acara public lecture. InsyaAllah, nanti lagi kita akan mulai. Dan tentunya dengan menghadirkan pembicaraan tidak berada dan? Selanjutnya, salawat dan salam. Kita kirimkan. Nanti saya buat junjungan alam. Yang ini nanti kita Muhammad SWT. Wala'u'ala wassalamu ala 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 ala. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, topik yang akan diangkat pada public lecture pada hari ini. Sangat luar biasa, topik yang menyajikan sustainability growth, yaitu bagaimana inovasi, business model innovation for sustainability growth. Kita ketahui bersama bahwa inovasi adalah kunci utama agar bisnis dapat bertahan di tengah arus disrupsi ataupun persaingan yang semakin tinggi hari ini. Oleh kerana itu, tentu pelaku usaha perlu melakukan inovasi supaya tidak ketinggalan dengan model bisnis yang bukan hanya adaptif tapi juga implementatif. Nah, pada public lecture hari ini, kita kena untuk diketahui bahwa kegiatan public lecture ini adalah rutinitas yang dilakukan oleh UIG setiap hari Sabtu. dengan mengundang ekspert di bidangnya, terutama di bidang digital. Pada pagi ini, tentunya pembicara yang luar biasa, Bapak Perdian Agus Tiana, selaku Direktur PT Angkasa Pura Sarana Digital. Kemudian, tentunya akan dimoderatori oleh dosen kita yang enerjik, yaitu Pak Edi Santoso. Dan tentunya kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar, mengikuti tentang ilmu yang akan disampaikan oleh ekspert kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama belajar, menyerap, dan kalau bisa menyiapkan catatan khusus untuk apa-apa hal yang perlu ditanyakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf. Saya mewakili dari pihak rektorat, dalam hal ini Pak Prof. Jaswar Koto yang berhalangan untuk membuka dan beliau mengamanahkan untuk saya mewakili untuk pembukaan pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat belajar kita semuanya. Tentunya ini akan bermanfaat bagi kita dengan topik yang disajikan pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi, mohon maaf. Bila itu'afi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satriang untuk sedikit kata sambutannya buat kita semua. Nah, kita sapa dulu. Di sini udah ada narasumber kita dan moderator kita ada Mas Ferdian Agustiana. Beliau merupakan Direktur dari PT Angkasa Pura Sarana Digital. Assalamualaikum Mas Ferdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dinda dan Pak Satria. Terima kasih. Ada juga Mas Edy selaku moderator kita hari ini. Assalamualaikum Mas Edy. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Sehat Mbak ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Dari kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dari Allah kita semua. Nah, sedikit tema public lecture kita hari ini yaitu bisnis model innovation of sustainability growth yang akan disampaikan oleh Mas Ferdian Agustiana. Juga akan dimoderatori oleh Mas Edy Santoso. Sedikit Dinda memberikan profil singkat. Moderator kita mungkin nanti narasumber akan profil singkatnya disampaikan oleh moderator. Jadi, Dinda memberikan profil singkat dari moderator kita, Mas Edy Santoso. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Insan Cita Indonesia. Bukan hanya dosen di Universitas Insan Cita Indonesia saja. Beliau merupakan accountant professional dan juga merupakan, dapat gelar MBA corporate finance dari UGM. Nah, di samping dari akademis yang beliau dapatkan, beliau juga berpengalaman di bidang praktisi dan konsultan risk management accounting finance dengan sertifikasi profesi character accountant, terus ada CFA certificate management accountant, terus ada CRMP certificate risk management professional, dan ada CRGP certificate risk governance professional. Nah, memang Mas Edy ini berfokus di bidang accounting ya, Mas? Ya, ya. Ya, Alhamdulillah. Ketiganya, ya, ketiganya. Risk management, accounting, finance. Semuanya. Oke, kita akan masuk ke tema public lecture kita hari ini, teman-teman. Dinda ingetin bahwasannya nanti moderator akan memoderatori acara kita hari ini. Silahkan, teman-teman, jika ada pertanyaan, bisa di kolom chat atau raise hand. Kita akan membahas tentang bisnis model innovation of sustainability grow bareng Mas Ferdian Agustiana. Dan sekarang Dinda serahkan ke Mas Edy Santos. Silahkan, Mas Edy. Baik, terima kasih, Mbak Dian. Mbak Dian ini mahasiswa uci juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam. Yang saya hormati pimpinan uci yang dalam hal ini dibakil oleh Bapak Satria Antoni PHD. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa. Bapak Ferdian Agustiana. Nah, Direktur Angkasa Pura, Angkasa Pura Digital, Serana Digital. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan dosen, Bapak Ferdian Agustiana ini adalah dokter ya. Dokter Ferdian Agustiana dari, dokternya dari BINUS ya, BINUS. Kemudian, magisternya dari UNPAD ya, statistik ya. Magister Applied Statistik dan kemudian S1-nya juga dari UNPAD ya. S1 dan S2-nya dari UNPAD, Pak Jajaran, statistik, di Jurson statistik juga. Bapak Ferdian Agustiana ini, kalau dari ini ya, menurut Kementerian BUMN ini, kalau saya tidak salah ya, jadi kalau angkatan lahirnya 82 kemari, nah itu masuk diklasifikasikan sebagai milenial. Nah, ini luar biasa ini, kita kedatangan milenial yang menjadi direktur di salah satu anak perusahaan BUMN. Mungkin saya panggil BUMN aja ya, BUMN Ferdian ya. Biar milenialnya makin terasa nih. BUMN Ferdian akan membawakan ya, membawakan materi tentang berbagi ilmu yang beliau kuasai, pengalaman beliau tentang bisnis model innovation for sustainability growth. Iya, Pak Ferdian, acara ini diikuti oleh mahasiswa WICI, juga ini sebenarnya publis juga buat umum, jadi siapapun bisa mengikuti acara ini dan ini terbuka buat umum. Bapak-Ibu sekalian, yang hadirkan sekalian saya hormati. Dan jangan lupa nanti untuk mengisi presensi ya, untuk mengisi link presensi di chat room, dan jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap berikut asal Prodi atau institusinya, agar kita bisa saling mengenal, karena ini lewat Zoom ya. Baik, selanjutnya saya serahkan ini kepada BUMN Ferdian. BUMN Ferdian luar biasa ini. Waktu BUMN Ferdian kira-kira 30 menit, BUMN Ferdian. Tapi itu fleksibel nanti kita ya. Mudah-mudahan juga kami berharap respon dari peserta ini. Karena ini sangat menarik ini. Ini materinya benar-benar sangat menarik. Kepada BUMN Ferdian, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan BUMN Ferdian, monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya tadi sebutnya Ibu Dinda atau Mbak Dinda. Kayaknya jauh di bawah saya juga. Yang kedua, Bapak Satria, PhD, dan Bapak Dr. Edy Santoso. Saya juga berterima kasih kepada Chief Jawahir telah meng-invite saya untuk melakukan sharing. Sebenarnya saya menganggap ini adalah sharing dengan teman-teman. Sharing session dengan rekan-rekan. Jadi kalau memang dibilang expert juga masih belajar terus. Proses learning by doing. Saya izin untuk share screen ya. Pak Ibu. Sudah terlihat kah? Sudah, Bum. Clear, clear. Sudah clear ya. Oke, baik. Baik. Kalau kita perhatikan sebenarnya mungkin bahasa bisnis model ini sudah tidak asing lagi. Banyak bercerita bisnis model. Bisnis model sebenarnya bisnis model itu apa. Lalu accessibility itu apa. Nah ternyata memang in theoretical, karena ini di lingkungan kampus ya. Saya juga perlu memasukkan teori-teori nih. Takutnya nanti ditanya nih sumbernya dari mana kan begitu. Melakukan citasi. Sustainability itu kan kalau kita perhatikan ada triple bottom line. Yang pertama adalah dari aspek ekonomik, lalu sensibilitinya, mohon maaf, ekonomik, environment, lalu yang sosial. Jadi suatu korporasi itu dianggap sustain, memenuhi dalam ketiga unsur itu. Jadi yang pertama ekonomik itu apa? Finance-nya kan. Finance pasti kalau memang korporasi itu finance sialnya baik, bagus, dia akan sustain. Nah kalau Bapak-Ibu perhatikan pemerhati digital ya, startup, sekarang itu di luar ternyata. Bukan di Indonesia tidak terlalu terdampak sebenarnya. Itu orang-orang sudah mulai berbicara terkait dengan bubble startup. Sudah mulai pecah. Padahal memang kenapa itu kita sebut sudah mulai pecah. Nah memang ada yang pro, ada yang kontra. Belum. Ternyata memang itulah dari seleksi dari alam. Nah memenuhi tiga aspek ini. Yang pertama adalah ekonomiknya. Ternyata ekonomiknya dia atau finance-nya dia itu tidak cukup untuk melakukan pendanaan, untuk melakukan promosi. Kalau quote-unquote orang Indonesia bilang adalah bakar uang. Padahal di sana sebenarnya ada model promosi dan sebagainya. Yang kedua, dia juga melakukan satu buying dari people. Kita perhatikan di industri di luar ini, sekarang para millennials dan kesininya gitu kan, gen Z, gen Y, itu pengennya pada kerja di startup. Karena kenapa? Karena di startup itu kita diberikan satu kebebasan, lalu dengan kemampuan tertentu kita dikasih salary yang cukup baik gitu kan. Nah itu sehingga para bisnis startup itu mulai quote-unquote melakukan suatu promosi dan membakar uangnya untuk itu gitu. Itu dari sisi ekonomiknya, dari sisi finance-nya. Lalu dari sisi sosialnya. Kenapa sih sosial itu dianggap penting untuk sensibility? Bayangkan kita kalau mendirikan satu korporasi, di satu korporasi, di lingkungan, lingkungannya tidak mendukung. Akan terjadi demonstrasi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, lingkungan. Environment. Kalau memang lingkungannya, misalkan saya bekerja di bandara, di lingkungan bandara itu di sekitar stakeholder bandara itu para penduduk-penduduk lokal itu merasa bahwa bandara membuat kebisingan dari pesawatnya. Nah itu kan kita harus jaga. Kalau memang itu, kalau memang tidak terjaga dengan baik, maka bisnis kita pun akan terganggu. Itu yang saya coba jelaskan dari judul ini. Nah ini CV tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edy. Saya lanjut aja. Saya coba akan bahas tiga outline sebenarnya. Membahas, melakukan satu diskusi, tiga outline ini. Yang pertama apa itu bisnis model? Lalu bisnis model innovation itu apa? Nah apa sih sebenarnya bedanya antara bisnis model dengan apa namanya, bisnis model innovation dengan inovasi satu produk? Teman-teman kadang-kadang suka, kita semua kadang-kadang suka ketuker nih. Inovasi satu produk, produk A, perusahaan A mengeluarkan satu varian baru gitu. Produk-produk baru gitu. Apakah itu adalah bisnis model? Nah nanti kita bahas. Lalu saya tadi juga sudah bahas terkait dengan sensibility bisnis and bisnis model innovation. Yang keempat, saya akan coba bahas, kasih contoh sedikit. Platform as one of bisnis model innovation. Next, bisnis model. Nah ini bisnis model itu apa sebenarnya? Sebentar. Kalau kata Om Peter Vendanen, Graker itu, seorang manajemen konsultan asal Amerika membuat satu pertanyaan tentang bagaimana a good bisnis model harus dibangun? Yang pertama, siapa dari customer company kita? Kalau rekan-rekan di sini, saya sebutnya teman-teman atau rekan-rekan ya. Karena mungkin seumuran, karena saya merasa masih mahasiswa juga nih. Siapa customer kita gitu? Lalu, how do we make money in this business? Gimana caranya kita membuat, menghasilkan uang? Nah, banyak startup sekarang itu belum untuk menghasilkan satu profit. Karena memang parameter KPI-nya agak berbeda nih. Dengan model konvensional. Mereka meng-grab untuk memperbanyak, katakanlah downloader, user, dan sebagainya. Yang nantinya, ketika mereka menjadi satu pemain dan unggul, dan mengalahkan pemain-pemain yang lain, mereka akan dengan leluasa untuk membangun bisnis-bisnis baru di platformnya mereka. Lalu, what does the customer value? Ini apa nih customer value? Customer value-nya apa? Yang kira-kira customer itu harus menggunakan produk kita atau menggunakan satu platform kita itu apa gitu? Sebenarnya, apa yang membuat itu menjadi penting gitu? Lalu, yang terakhir, what is the underlying economic logic that explains how we can deliver value to customer at an appropriate cost? Nah, jadi keempat ini pertanyaan-pertanyaan apa itu bisnis model? Sebenarnya, saya juga yakin rekan-rekan semua, Bapak-Ibu di sini sudah sangat paham terkait dengan bisnis model. Bisnis model itu apa? Saya hanya mengulas kembali untuk merefreshment ya. Ada empat elemen, parameter untuk bahwa dikatakan suksesi dari bisnis model. Yang pertama adalah customer value propositions. Nah, sudah sering dengar juga. Jadi, keempat ini sebenarnya common. Saya yakin Bapak-Ibu atau rekan-rekan semua sudah sangat sering mendengarnya. Tapi saya coba ulangi lagi. Yaitu merupakan elemen dasar yang terpenting dalam mengembangkan satu bisnis yang sukses. Lalu, terkait dengan CFB ini, akan memudahkan realisasi skema tersebut. Sehingga, apa namanya, skema-sema bisnis model dengan kita mengetahui customer value proposition-nya, itu kita akan tahu goals-nya akan kemana. Lalu, profit formula. Nah, ini yang agak biasanya saya kalau ngobrol dengan para anak-anak muda ya, mereka memang ide-ide bisnisnya itu ide-ide produk, ide-ide produk itu sangat brilian. Hanya kadangkala teman-teman ini lupa bisnis acumennya belum masuk ke dalam satu solusi. Mereka memberikan satu solusi-solusi yang ada di masyarakat. Nah, tapi mereka lupa. Ternyata memang solusi itu, kalau memang ingin sustain, kan mereka harus tahu bisnis acumennya dari mana, proses pendanaan dari mana, apakah perusahaan-perusahaan ini untuk menjenerate satu revenue dan profit oriented di waktu yang pendek, atau dia harus melakukan satu expend dulu OPEX, operational expenditure, dan CAPEX di awal tahun sampai dengan lima tahun pertama, kata-kata. Kalau kita biasa menyebut bakar uang dulu, tapi nanti pada saat di berikutnya, dia melakukan satu, kalau kita lihat di sekarang pembelian online atau penjualan online, ada satu price di situ, biaya antar, biaya antar atau biaya platform. Apakah akan di awal, di tahap awal, sudah menerapkan itu. Nah, ini yang perlu para teman-teman definisikan di awal. Saya beberapa kali juga ada yang teaching, mereka kadang-kadang lupa ya, ini acumennya gimana, bisnis acumennya gimana. Anda ketika sudah dapat pendanaan, dan pendanaan itu sudah cukup untuk melakukan satu operational perusahaan Anda, tapi Anda akan menjendret revenue itu dari mana lagi gitu kan. Apakah Anda terus akan meminta satu investor, atau mencari angel investor terus gitu kan. Kan pada satu titik tertentu, dia harus meng-create uangnya sendiri dong. Kalau kita lihat sekarang banyak platform-platform besar, juga sudah mulai seperti itu kan. Yang pertama tidak ada biaya ongkok, biaya antar, biaya kuris, segala macam sekarang sudah mulai ada biayanya. Dan dia untuk menutupi kos yang sudah ada sebenarnya. Lalu banyak juga para startup yang tadinya menggunakan angel investor dari China, dari Rusia, dan sebagainya. Sekarang sudah mulai IPO nih. Ternyata memang investor-investor ini kan dilihat, saya mau naruh uang, tapi goals Anda harus jelas sampai di mana gitu kan. Kadang-kadang juga juga nggak mau taruh dana lagi. Karena dianggap bahwa kok kita belum kelihatan nih dampaknya pada kita gitu kan. Break event-nya belum kelihatan. Lalu yang ketiga ada key resource-nya. Bagian penting dalam menentukan pengembangan profititas OCF perusahaan. Nah di sini komponennya tidak terbatas pada people. Saya sampaikan bahwa komponen yang paling krusial dalam satu organisasi ya, saya melihat adalah people gitu. Jadi kalau UICI ini membangun satu generasi-generasi yang melek digital, itu sudah sangat tepat sekali gitu. Karena ke depan itu sudah pasti digitalisasi lah semua. Sekarang kita mendingan ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan handphone kan begitu kan. Sekarang kita belanja pun di luat handphone semua gitu. Nah jadi people itu yang people yang agile, people yang punya kapabilitas dinamis, dynamic capability, itu wajib diperlukan dalam satu organisasi ya ketika organisasi itu ingin sustain. Namun juga selain SDM, juga pada sumber daya penunjang kemampuan, pemenuhan kebutuhan perusahaan. Ya resource-resource lainnya gitu kan. Seperti inventory-nya seperti apa. Lalu apakah dia punya mitra yang sangat baik untuk melakukan satu supply chain barangnya gitu kan. Itu kan juga perlu. Kalau kita bicara hanya mengenai startup ya, tapi bicara mengenai satu korporasi yang medium dan besar. Biasanya korporasi di tahap awal itu pertumbuhannya akan eksponensial. Apalagi startup atau apapun ya, pertumbuhan baik untuk non-order atau apapun. Nah perusahaan-perusahaan itu pada titik tertentu di tiga tahun pertama, itu grafiknya sudah mulai landai. Yang tadinya eksponensial begini sudah mulai landai. Nah pada saat landai itu, itulah diperlukan satu model bisnis yang baru gitu kan. Kalau tidak dia akan tergurus oleh market. Lalu yang keempat adalah key process. Proses final dalam memastikan kemampuan profitability CFP, perusahaan secara terukur atau scalable dan berulang atau repeatable. Nah masuk ke dalam bisnis model innovation, saya coba akan sedikit terangkan bisnis model innovation. Kenapa perlu gitu? Kenapa penting? Apa itu bisnis model innovation? Pertanyaannya itu aja. What, why, when, how? Kenapa gitu? Kenapa penting? Terus kapan bisnis model innovation itu kita harus pakai, kita harus gunakan? Tahu gimana caranya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kita kalau dalam diskusi-diskusi gitu kan. Nah. So, what is business model innovation? Business model innovation is in a simple way. is the invention of new ways of doing business with the aim to provide new or increased value for the customer and company itself and its partner. jadi tidak hanya membuat satu, membuat tumbuh perusahaan itu sendiri, tapi customer kita juga harus tumbuh, partner kita harus tumbuh dengan adanya bisnis model innovation. Sekarang kan udah modelnya ada collaboration ya, bukan modelnya untuk competition, tapi collaboration. Bayangkan sekarang, kalau dulu udah pernah kita lihat Grab dengan OVO, lalu sekarang Bluebird dengan Gojek. Platformnya kan kolaborasi semua. Kalau mereka saling memakan, udah nggak akan gantung, nggak akan besar gitu kan. Nah, hal itu yang teman-teman pasti sudah memperhatikan. Nah. Kenapa sih penting? Ternyata dari studi IBM Global di tahun 2006, itu selain meningkatkan value proposition, juga memberikan satu manfaat lain, yaitu penurunan beban, cost reduction. Ini dari responden ya. Responden 50% lebih, sampai 55%, itu menyatakan bahwa bisnis model innovation itu meredus cost. Lalu yang kedua adalah strategic flexibility atau verilitas dari strateginya itu sendiri. lalu membuat satu fokus dan specialization. Nah, ini dari kenapa sih bisnis model-bisnis model itu penting. Nah, yang menarik di sini. Ada lagi nih. TSR-nya nih. atau pengembalian saham perusahaan dibanding industri. Pada bisnis model innovation selebih tinggi dibandingkan pada proses produk innovation. Nah, tadi yang saya sampaikan, proses innovation dan produk innovation itu juga hal yang berbeda ya. Tapi ternyata memang dalam studi BCG, Boston Consultant Group, itu bisnis model innovation itu memberikan satu dampak yang lebih signifikan. Signifikan dibandingkan dari process and product innovation. Saya coba kasih tanda ini yang panah-panah ini, ini adalah median performance presentasinya. Jadi, presentase dari pertumbuhan-pertumbuhannya. Itu dampaknya 8,5 yang ini 6,1 ini 2,7 cukup signifikan ya antara proses dan product innovators dan bisnis model innovators. Nah, lalu yang ketiga selanjutnya prioritas untuk melakukan bisnis model innovation meningkat pada bisnis outperforms. kalau bisnis underperforms, kita perhatikan di kanan kiri ini bisnis model innovation-nya jauh di atas dari yang underperforms. Lalu yang selanjutnya adalah bisnis model innovation menghasilkan satu pertumbuhan margin operasi yang lebih cepat dibandingkan jenis inovasi lainnya. Jadi, kalau kita dalam korporasi itu kan ada margin dari operasi ada margin dari atau pendapatan lain-lain gitu kan. Nah, itu pendapatan atau margin dari operasinya itu lebih tumbuh lebih besar dibandingkan dari produk atau service market innovator yang lainnya. Jadi, sehingga kita kenapa bisnis model innovation itu cukup penting. nah, kapan nih bisnis model innovation kita harus implementasikan? Pada periode gijelok ekonomi dan transisi itu menciptakan peluang yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Salah satunya dengan melakukan inovasi pada model bisnisnya. Yang pertama adalah pada saat kemerosotan ekonomi. korporasi harus meninjau ulang kembali model bisnisnya selama pada masa resesi untuk mengurangi biaya melalui model kolaborasi dan kemitraan baru. Di tahun 1998 ini bisnis model innovation pasti diperlukan untuk karena pada tahun itu kemerosotan ekonomi dan juga pada saat masa pandemi kemarin COVID-19 di 2 tahun terakhir kita perhatikan kalau Bapak Ibu pernah lihat pernah dengar di berita itu AirAsia itu sekarang sudah menjadi shifting dari tadinya yang dianggap terbang menjadi delivery makanan dan sebagainya kan begitu itu salah satu dari bisnis model innovation lalu kami sendiri di Angkasa Pura dua grup bisnisnya sangat terdampak sangat terdisrupsi dalam hal traffic dari pesawat dan penumpang korporasi itu melakukan satu bisnis apa namanya transformasi dengan cara membangun membentuk perusahaan yang namanya PT Angkasa Pura Digital sehingga yang tadinya sangat fragile di berdampak pada traffic traffic turun pernah satu bulan itu gak ada sama sekali penumpang kosong saja itu akhirnya membuat satu produk produk company baru untuk bermain infrastruktur dan digitalisasi di bandara dan di kawasan di luar bandara lalu yang kedua adalah transformasi industri pemimpin industri dengan sumber daya keuangan yang kuat memang perlu ada satu resource dari finance dapat memanfaatkan transformasi industri yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu dengan memperkenalkan model bisnis industri alternatif sehingga itu akan cukup memberikan satu gebrakan kepada pemain-pemain yang lain jadi kalau kita itu punya punya sustur finance yang baik sustur finance yang baik memberikan satu harga yang kompetitif itu cukup mengganggu cukup mengganggu dari pemain-pemain yang sudah lama saya coba kasih contoh di industri airlines saya tidak perlu menyebutkan satu airlines jadi ada satu airlines itu terbang ke satu bandara yang cukup sepi yang tadinya ada airlines A muncul airlines B dia mengganggu pasarnya seperti apa dia menurunkan harga tiket dengan 50% jauh di bawah airlines yang pertama dengan market yang sama market share yang sama nah ini kan ini ini kenapa si R&B mau untuk melakukan itu dia padahal rugi saya pastikan mereka rugi rugi nah karena struktur finance dia sangat kuat yang kalau istilah orang startup itu bilang ini bakar uang padahal memang dia sedang dalam hal melakukan satu mendistrupsi pesaingnya menurunkan harga sehingga yang airline A ini menjadi tidak kompetitif lagi mereka akhirnya tidak terbang lagi ke bandara itu akhirnya dia jadi pemain pemain tunggal di market share yang itu jadi ini cukup menarik juga di industri yang seperti airlines lalu yang ketiga adalah perubahan perilaku pelanggan atau kebutuhan pasar nah ini seperti apa sih kalau kita sekarang apa namanya era distrupsi untuk covid ini kan semuanya WFH semua semua WFH jadi yang perlu di apa dampaknya pasti penjualan paket data dan sebagainya sangat meningkat nah apa sebenarnya dampak ikutannya kalau kita perhatikan cafe-cafe sekarang juga tempat ngopi selain mereka menjualan kopi mereka menjualan satu kenyamanan disitu sehingga kita juga para millenials itu atau gen Y gen Z itu senang untuk kerja di sana senang kerja di sana senang melakukan zoom meeting di sana sambil minum kopi nah itu diberikan satu fasilitas sama mereka nah itu juga menjadi satu value edit bagi bagi apa namanya bagi tenan itu bagi perusahaan itu untuk menjual membanding dengan membanding dengan fasilitas misalkan free internet kapanpun anda kalau anda makan di sana kan gitu lalu apa sih key takeaways-nya waktu yang tepat untuk melakukan inovasi model bisnis tergantung atau depend on pada lingkungan ekonomi market kondisi pasar dan industri dan juga internal faktor internal yang mempengaruhi organisasi kalau semua ini sudah ada 1, 2, 3 tapi internal organisasi tidak siap itu yang repot saya bilang tadi internal organisasi itu atau people itu SDM itu menjadi satu tulang punggung tulang punggung dari korporasi kalau in my experience dari pengalaman saya mengurus perusahaan itu mengurus SDM sudah tidak ada lagi kalau semua produk teknologi dan lain sebagainya itu bisa dibeli bisa kita buat bisa kita beli selama kita ada penahanan yang cukup atau kalau tidak ada penahanan kita bisa berpartansif tapi kalau people kita sudah tidak mendukung itu agak bahaya agak repot yang pertama adalah soft kompetensinya harus masuk lalu yang ketiga harus kompetensinya nah ini saya juga ngasih mungkin banyak ngasiswa yang disini yang ngasiswa S1 apalagi S1 yang mau melulus saya coba kasih informasi jangan terlalu apa namanya jangan mudah untuk nyerah dikasih satu stressing di korporasi itu itu menjadi hal yang wajar kalau kita punya batu intan harus digosok terus kenapa permata atau intan permata itu gemerlap itu sudah ditekan oleh oleh apa namanya daya tekan di bumi ini bertahun-tahun berjutaan tahun sampai dia mengkilat maksud saya teman-teman saya coba ajak sehingga nanti pada saat masuk ke pasar yang sudah-sudah kalau saya lihat Youtubenya Pak Renal Kasali ada banyak mahasiswa sedikit semester pertama semester kedua agak capek sedikit stress sedikit saya mau healing dulu lah saya mau healing saya ambil cuti 6 bulan wah bahaya banget menurut saya sih itu yang apa namanya perlu diperhatikan dari adik-adik sekalian lalu selanjutnya adalah how to create business model innovations ini mohon maaf saya berapa menit lagi ya Pak ya masih bisa ya masih bisa how to create business model innovation jika waktunya tepat selanjutnya bagaimana sih perusahaan melakukan inovasi model bisnis atau kemampuan dan karakter apa yang yang mendukung desain dan pelaksanaan inovasi model bisnis yang sukses ada tiga ada tiga A triple A saya sebut for business model innovation yang pertama aligned analytical dan adaptable alat itu adalah memanfaatkan kemampuan inti dan menegakkan konsistensi di semua dimensi model bisnis baik secara internal maupun secara eksternal yang membangun satu customer value external alignment or open business model jadi sekarang sudah mulai banyak termasuk di PT Angkasa Purasana Digital ini kita sudah mulai open business model open business model jadi kita sudah mulai open business model baik business modelnya baik itu open resource open data open API dan sebagainya harus open kita karena seperti yang saya sampaikan bahwa era-era ini adalah era open dan era collaboration jadi sudah agak lewat itu untuk selalu bersaing gitu kan lalu yang kedua ada analytical menggunakan informasi secara strategis untuk menciptakan pandangan ke depan dan memprioritaskan tindakan-tindakan untuk mengukur dan memperkirakan arah perbaikan yang cepat analytical nah ini mungkin di UIC ini banyak data scientist data analytics nah ini sangat penting gitu kan atau business intelligence and insightnya memang harus bukan diperlukan harus harus ada di korporasi lalu ada tebal menghubungan kemimpinan dengan kemampuan untuk mempengaruhi perubahan dan menciptakan spiritualitas dalam model pengoperasian kalau saya baca juga memang transformasi itu dimulai nggak bisa juga dari bawah dari bottom dari middle harus dari top nah ternyata dari top itu juga butuh challenging nah sekarang ternyata pada saat pandemi 2012 yang bikin bisa mengubah transformasi digitalisasi yaitu pandemi gitu semuanya semuanya diharuskan diwajibkan untuk bisa mengoperate satu platform meeting seperti zoom ini salah satunya masing-masing dari 3A itu penting untuk membangun inovasi model bisnis yang sukses dan berkelanjutan menggabung menggabungkan ketiga karakteris tersebut menghasilkan value yang saling berkaitan jadi ada dua leadership and change dan operational model leadership itu harus visionary inovasi lalu efektif untuk melakukan satu decision support yang breakthrough dynamic course correction terlebih juga kita juga lebih harus mendengarkan para tim kita mereka sudah punya inovasi-inovasi jangan langsung dipatahkan kita dengarkan kita lihat kita berikan satu kesempatan dengan target tertentu yang pasti karena inovasi dan pembuatan produk itu kan harus menghasilkan cost ya nah kita kasih target oke Anda pengalaman saya oke saya terima usuhan Anda saya bilang Anda ingin membuat produk A oke targetnya apa ini targetnya ini targetnya berapa bulan costnya berapa bulan oke targetnya apa targetnya apakah sales atau apa gitu saya beri target ketika sudah gagal sudah beragal dia harus mempertanggungjawabkan kenapa tapi tidak boleh dihukum wajar kalau membuat satu inovasi atau produk atau riset itu gagal wajar saja gitu kenapa kita evaluasi kalau berhasil kita kasih apresiasi itu sih yang yang diperlukan para 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 milenials atau para gen Y gen Z itu gitu lalu operational model lean and transformation process yang pasti operasi itu harus lean harus lean harus berjalan mulus lean kalau Bapak Ibu sudah para ade-ade baca itu BPO ya ada bukunya ciptaan saya buatan saya saya lupa BPO business process organization nah itu bagus untuk dibaca menurut saya sih itu bagus sehingga kita dapat melakukan implementasi di korporasi maupun di perusahaan kita gitu kan lalu spesibel dan scalable teknologi dan lain sebagainya saya coba agak cepat ada empat pendekatan untuk business model innovation yang pertama adalah re-inventors nah ini apa ini kita masuk ke kita mau lihat ya kita mapping kita masuk ke area mana misalkan kita punya korporasi ya itu ketika menghadapi tantangan industri mendasar perusahaan harus menemukan kembali value proposition customer dan menyelesaikan kembali proses bisnis untuk memberikan penawaran baru itu yang reinvestor reinventors lalu adapters fokusnya rendah impetusnya rendah ketika bisnis inti tidak mungkin untuk menghadapi tantangan industri pasar bayangkan bisnis inti kita sudah tidak bisa lagi menuhi kebutuhan pasar itu kan bahaya itu kan sangat bahaya menjelajahi bisnis atau pasar sejenis serta membangun inovasi untuk mendorong eksperimen guna menemukan bisnis inti baru sehingga kita harus menemukan satu bisnis backbone baru yang memperkuat dari korporasi kita bayangkan saja kita apa sih contohnya contohnya apa ya kalau kita jualan apa ya misalkan misalkan sekarang misalkan ke depan sudah 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 modelnya kendaraan listrik kita masih menjual kendaraan berbasis BBM nah itu sudah 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 tidak masuk lagi sudah tidak masuk lagi atau ada contoh-contohnya lain sudah intinya sudah tidak terima oleh market ini sudah too old atau sudah terdisrupsi oke lalu yang ketiga ada The Mavericks menerapkan inovasi model bisnis untuk meningkatkan bisnis inti yang berpotensi lebih sukses menerapkan inovasi model bisnis bayangkan untuk meningkatkan bisnis inti berpotensi jadi dia inventusnya tinggi fokusnya tinggi nah ini transformasi the core transform the core menggunakan keunggulan inti untuk berevolusi industri dan menetapkan standar baru ya kalau kita lihat industri-industri gadget juga kan pasti masuk ke sini yang gak bisa berkembang itu kita dulu di tahun 2001 sampai dengan 2005 kalau gak salah mungkin teman-teman sebagian belum pada lahir itu Nokia itu sudah 80% pengguna Nokia di Indonesia ini dan itu masih poliponik kan nah ternyata memang mereka menganggap bahwa mereka sudah sustain dan inovasinya mereka dulu ditawarkan ini loh ditawarkan android tapi mereka gak mau akhirnya mereka terdisrupsi sekarang android yang merajai dan iOS kan lalu mengembangkan keunggulan kompetitif perusahaan untuk mendorong pertumbuhan lalu yang yang terakhir adalah The Adventure secara agresif memperluas bisnis pada pasar baru membutuhkan pemahaman tentang keunggulan kompetitif perusahaan ini expand into non-core jadi apa sih into non-core kalau bisa ya saya coba ngasih saran juga memang bisnis-bisnis itu kan kadang-kadang kita satu produk itu satu perusahaan itu kita mengeluarkan satu produk-produk baru atau varian baru yang sangat berbeda sangat berbeda misalkan industri makanan menjual industri teknologi nah itu kan sangat berbeda nah diusahakan itu dengan bisnis-bisnis yang bertetangga atau adjacent bisnis yang saling-saling mendukung kalau Bapak Ibu perhatikan Astra Group itu dari end-to-end bisnisnya itu rantai pasok nah itu 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 menurut saya yang baik in my opinion belum melakukan riset seperti itu termasuk kita sekarang di korporasi Angkasa Pura 2 itu melakukan satu itu melakukan itu 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 menurut kami baik lalu pemerintah juga sekarang sudah membuat satu holding holding yaitu holding pariwisata dan aviasi di dalamnya itu ada pengelola bandara ada pengelola kawasan candi ada pengelola perhotelan ada pengelola industri pariwisata sehingga sehingga controllable-nya ekosistemnya terbentuk orang-orang yang naik pesawat dari turis asing itu sudah lean untuk merasakan experience di Indonesia ini termasuk nanti akan bergabung airlines industri nah ada 4 strategi for sustainability business model yang pertama adalah expand to business canvas memahami konteks luas melalui sistemasi pemahaman stakeholder dan cara berpikir nah hati-hati juga saya sampaikan bahwa stakeholder ini ini yang perlu diperhatikan adalah informantalnya atau kondisi lingkungan mereka dan juga sosialnya sosialnya bayangkan kita bangun pabrik tapi amdalnya tidak kita jalankan dengan baik lalu kondisi sosialnya kita tidak jalankan dengan baik maka tidak akan sustain perusahaan selain padahal Anda sudah mempunyai satu profit yang besar tapi tetap tidak sustain karena banyak di luar sana akan memprotes perusahaan Anda lalu dengan melakukan stress test akan menemukan inovasi opportunity space serta strategi intervention points lalu yang kedua adalah innovate for a resilience business model mohon maaf ini saya lupa untuk mencintasi ini dari BCG juga dari BCG tahun 2021 kalau tidak salah ini dari BCG jadi saya takutnya diprotes aja dengan BCG oh ini ada di bawah tidak kelihatan BCG tahun 2021 kalau bapak ibu browsing ada innovate for a resilience business model yaitu adalah setelah mengetahui innovation opportunity space perlu dilakukan perubahan atau bahkan penciptaan model bisnis untuk mengambil opportunity atau kesempatan tersebut dengan terbangun sistem yang komprehensif dari inovasi tersebut akan terbangun value yang berujung pada profit lagi-lagi kalau di kepala saya bisnis itu adalah ada cuma dari tiga laporan tiga laporan yang pertama adalah laba rugi yang kedua dan raca yang ketiga adalah ruskas itu untuk segi economic accessibility atau finance accessibility kalau tiga itu cakep sudah anda akan bisa juga untuk mengkondisikan kondisi sosial di lingkungan anda lalu juga environmental di lingkungan anda atau anda juga perlu menjalankan teman-teman perlu menjalankan secara simultan ketiga-tiga itu kalau di perusahaan yang konvensional yang basisnya jadi saya sampaikan lagi saya ada sedikit mundur sedikit angkasa perusahaan digital itu beda dengan startup yang lainnya agility-nya kita meniru dari startup tapi rapornya itu seperti bisnis konvensional jadi perlu tiga poin yang tadi kita jungkir balik dari pagi sampai malam untuk bekerja tiga itu aja laba rugi raca arus kas udah kalau itu cakep semua udah sama rasio-rasio keuangan yang ketiga adalah link to drivers of value and competitive advantage CA nah mungkin bapak ibu sudah sering dengar ya competitive advantage itu seperti apa atau dari juga porters five force porters nah ini sebenarnya teori-teori ini semuanya kalau kita lihat saling keterkaitan dari itu-itu aja dynamic capability five force porters complete advantage terus sustainability nah itu keempat theoretical itu ya bermain disitu dari management tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk terus meningkatkan dan memerekaya model bisnis dengan begitu akan meningkatkan keberlangsungan sustainability dan keberombasan benefit yang ke selanjutnya adalah scale the initiative langkah ini membantu menentukan arah kebutuhan mengembangkan perusahaan setelah menerupakan saat yang tepat apa yang kita ambil yang pertama adalah bisnis yang sangat mempertimbangkan keberlangsungan atau sustainability dari pengembangan inovasi akan memilih value lebih di konteks industri dan lingkup masyarakat secara luas lingkup masyarakat secara luas ini yang saya garis bawahi lingkup masyarakat secara luas yang tadi yang dua social and environmental penguatan inovasi adalah hal yang penting dalam keberlangsungan pengembangan model bisnis masa kini 5 menit lagi oke banyak cerita sesuai bisnis sesuai bisnis nah ini frameworknya frameworknya pertama adalah value proposition value creation and value delivery lalu value capture value proposition ini pertama menyelesaikan tujuan perusahaan dengan prinsip-prinsip keberlajutan nah saya sampaikan adalah environmental social and economic triple bottom line yang kedua adalah transparansi berkaitan dengan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan yang ketiga adalah tata kelola dan kepemimpinan perusahaan lalu value creation and value delivery nya apa pertama fokus pada customer area pada pelanggan kita yang kedua adalah pada SDM kita atau people people organisasi kita memainkan peran yang sangat penting lalu yang ketiga adalah keterlibatan dan hubungan dengan stakeholder stakeholder apa namanya kapabilitas kita kemampuan kita untuk merangkul stakeholder yang ada value capture mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam perspektif ekonomi sangat penting untuk kemajuan dalam setiap proses berkelanjutan dari investasi menuju ke penelitian dan pengembangan alokasi model sehingga revenue dihasilkan atas investasi tersebut nah ini ada value proposition disini ada governance governance sorry governance rata kelola disini ada customer ada value creation ada customer interface stakeholder engagement stakeholder engagement dari reporting communication dan sebagainya mungkin nanti bahan ini akan kita sampaikan juga nah saya kasih contoh platform as one of business model innovation jadi kalau bapak ibu sering dengar platform-platform itu apa sih sebenarnya platform itu rata-rata orang suka salah platform itu dianggapnya bahwa platform itu adalah apps gitu padahal bukan platform business model definition a business model that creates value by facilitating exchange between two or more independent groups usually customer and producer nah platform VS linear VS linear understanding legacy business models platform merupakan salah satu business model model bisnis bukan hanya pada bagian teknologi banyak orang membuat kesalahan dengan menggabungkan platform dengan aplikasi seluler yang tadi saya campaikan sebelumnya atau situs situs web tetapi platform bukan hanya perangkat lunak platform adalah model bisnis holistik yang menciptakan nilai dengan menjatuhkan konsumen dan konsumen konsumen dan produsen platform di bawahnya ada software company service provider dan product company terdapat dua faktor utama yang berkontribusi yang pertama adalah network effects manfaat tambahan yang diperoleh oleh pengguna yang bergabung dengan jaringan lalu yang kedua adalah economic and information goods mengacu pada fakta bahwa barang informasi seperti aplikasi dan lain sebagainya dapat direplikasi dengan biaya hampir nol ini sekarang kita youtube youtube kan udah gak ada biayanya lagi kita akan nonton paling iklan aja kan perusahaan tradisional non-profit dapat dibersebut dengan linear business karena operasional perusahaan menggunakan rantai pasok linear perusahaan linear menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dan kemudian menjual kepada seorang di hilir dalam rantai pasok linear business linear business adalah business that takes in components creates finished product and service and sales that's good service to customer ini contoh-contohnya saya coba terusin the journey towards being platform business ini traditional business lalu ini traditional business yang ini masuk ke digital yang ini open yang tadi saya sampaikan open bukan platform atau open model business atau beyond core rata-rata kita sudah terjebak di sini nih digital 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 semua digital padahal digitalisasi itu bukan hanya terkait dengan teknologi bukan hanya terkait dengan teknologi tapi terkait dengan mindset dari para pimpinan dan para para employee-nya gitu kan rata-rata pada terjebak di sini digitalisasi padahal kita sudah digital kita sudah tidak ada hard copy soft copy tidak ada hard copy semuanya sent by digital pakai proof ID dan sebagainya gitu kan tapi mindset masih pakai mindset tradisional itu juga nggak bisa nggak berjalan dengan sangat baik akan stuck evolution to what platform business model dulu Amazon itu kalau nggak salah toko buku ya buku Amazon sampai berapa lama 5 tahun sampai 6 tahun sampai dengan 10 tahun kalau nggak salah ya mereka sudah langsung masuk ke platform digital selain buku dia juga menjual produk-produk yang lain sekarang sudah apa aja kita bisa beli di Amazon gitu kan lalu yang open itu Android Android open iOS juga di beberapa di beberapa di beberapa komponen atau aspek bisa 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 open bisa open di on course AWS Prime dan sebagainya mungkin itu terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua adik dan kakak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh menarik sekali Bung Ferdian nih terima kasih Pak inspiring menarik sekali nih Bung Ferdi ya saya coba untuk coba ya ini ya beberapa highlight-highlight yang bisa saya saya ambil dari materi Bung Ferdi yang disampaikan tadi pertama adalah ketika bicara Bung Ferdi tadi menjelaskan bahwa ada triple apa tiga bottom line ya three bottom line dari bisnis itu akan selalu bicara tentang economic environment and social dan itu biasanya dulu-dulu ya dulu kita kenalnya dengan triple P ya Bung Ferdi ya people planet profit dan kini juga sudah berkembang menjadi ESG ya environment social and governance mulai-mulai mengarah ke situ semua dan ini juga tadi disampaikan oleh Bung Ferdi bahwa dari triple bottom line tadi sebenarnya pada akhirnya muaranya adalah kefinance-nya maka yang dituntut adalah selalu tiga itu ya balance sheet TNL sama cash flow itu kalau tiga itu itu pada akhirnya juga cakep katanya ya kalau bicara muara tadi ya memang itu ya itu tugas dari manajemen atau BOD atau BOM ya itu pada akhirnya tugasnya adalah maximize shareholder value gitu ya memaksimalkan nilai pemegang saham itu oh iya sebelum ke situ ya kepada para peserta apabila akan mengajukan silahkan resen atau via chat nanti akan kami bacakan kemudian yang selanjutnya ini coba ngerangkum Bung Ferdi nih ada tadi elemen key-element dari business model yang sukses ya dari value proposition profit formula sama key resource sama key process nah dari empat elemen tadi itu pada akhirnya terkait itu dengan manfaat dari BMI ya business model innovation ketika bicara value proposition maka pada akhirnya adalah increasing value proposition ketika bicara profit formula maka tadi kita tahu bahwa by research bahwa BMI itu pada akhirnya bermanfaat untuk apa? untuk meningkatkan profit margin dari perusahaan kemudian terkait key resource dan proses juga ada efisiensi pada proses-proses bisnis juga tadi ini masanya nih wayahnya wayahnya bahwa sekarang adalah wayahnya untuk kolaborasi bukan lagi bicara tentang kompetisi jadi yang lebih utama adalah kolaborasinya ketimbang kompetisinya baik itu beberapa hal yang bisa saya rangkum dari presentasi Bung Ferdi ada yang raise hand belum nih ada yang mau ditanyakan sambil menunggu nanya Bung Ferdi ini nah ini saya coba ini tadi saya browsing ya AS angkasapura sarana digital PSD ini salah satu core businessnya bukan salah satu core businessnya adalah digital service provider digital service provider kira-kira nih saya pengen tahu nih dari Bung Ferdi bisa dijelaskan dulu nggak bisnis modelnya seperti apa produknya konkretnya seperti apa gitu sambil sambil nunggu kita Bung Ferdi sambil nunggu audiensnya baik sharing aja saya sedikit sharing sebenarnya sebenarnya angka prosesan digital ini didirikan untuk membantu parentsnya untuk supporting parents selain untuk berbisnis di area bandara juga didorong untuk berbisnis di luar bandara at least sekarang kita masih kita baru berdiri 3 tahun di tepat di 26 Juni kemarin itu 3 tahun itu menyiapkan infrastruktur digitalisasi di area bandara yang sudah terasa sekarang di bandara Soekarno dan bandara Keluarga Namu sudah banyak sekali kita yang provide kalau Bapak Ibu masuk ke bandara-bandara di Soekarno Atta di terminal-terminal itu mau merasakan kecepatan internetnya itu salah satu adalah produk kita itu lalu juga kita juga membangun satu platform-platform aplikasi aplikasi membangun aplikasi-aplikasi kepada untuk AP2 Group baik itu Angga Sepura 2 juga maupun kepada induk-induk yang lain Injerni dan apa namanya perusahaan dari AP2 itu sendiri seperti Sepura Cargo dan lain sebagainya itu sih yang kita bisnis sekarang bisnis modelnya kita mix antara konvensional dengan digitalisasi digitalisasi menjadi enablers bagi kita lalu yang paling terpenting adalah setiap tahun kita melakukan satu evaluasi terkait dengan model bisnis model bisnis yang paling yang paling tua kan dari zaman dulu itu adalah sewa-menyewa aja nah itu itu sudah juga kita changing kita punya akan membuat satu model bisnis yang sama-sama growth baik kita growth kita juga growth lalu produk-produk juga kita menggunakan satu produk teknologi yang terkini yang kekinian sehingga kita dapat memberikan satu kepuasan bagi pelanggan kita pelanggan kita bukan bisnis customer tapi kita masih sekarang bisnis-bisnis masih B2B yang dampaknya adalah kepada customer itu terima kasih sorry bang Ferdi oke thank you bang Ferdi ini kita sudah ada ini ya yang raise hand raise hand tadi bu mbak siapa mbak oke gak muncul disanya oke assalamualaikum oke silahkan silahkan sambil perkenalkan mbak hany heronisa silahkan mbak ya baik mbak 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 barusan di jelaskan lebih ke provide B2B berarti gitu ya bukan B2C berarti ketika ada pihak-pihak yang ingin bekerjasama itu harus berupa apa namanya dia sudah punya badan usaha tersendiri gitu sehingga bisa memprovide apa namanya bisnisnya di di sekitar bandara istilahnya seperti itu ya kemudian yang mau saya tanyakan kedepannya APSD ini apakah akan juga mengejar apa namanya ya growth untuk untuk ke level ya katakanlah startup yang kemudian dia bisa IPO atau apa seperti itu atau untuk sementara ini mungkin ya cukup supaya cash flow-nya lancar aja dulu nih bagaimana terima kasih ya mungkin bisa langsung di respon ya Bung Ferdi silahkan Bung Bu Hani terima kasih pertanyaannya menarik sekali untuk bisnis model memang kita masih B2B tapi untuk akan bekerjasama dengan kita itu tidak menutup kemungkinan dengan personality dengan personal hanya kita untuk menjual produk kita itu masih bisnis-bisnis menjual produk kita belum masuk ke B2C nah korporasi kita mau ke mana sih ke depannya dan apakah akan masuk juga ke dalam IPO atau pendanaan sebenarnya kenapa sih orang itu harus IPO yang pertama adalah dia ingin melebarkan sayap terkait dengan growth business dengan cara dengan cara memasukkan investor kepada kita lalu sehingga kita punya permodalan yang cukup baik apakah APST kesana APST akan ada juga kita kesana kita masih belum menentukan apakah kita akan melakukan mengakusisi perusahaan asing atau perusahaan asing perusahaan di luar bandara atau perusahaan di luar bandara mau melakukan satu investasi ke kita itu kita belum menentukan itu tapi dalam di rencana jangka panjang kita itu sudah tertuang di tahun 2024 kita akan melakukan bisnis namanya kalau kita sebut adalah unorganic business kan gimana sih caranya kalau kita mau tumbuh ya tumbuhnya tumbuh yang tidak normal tumbuhnya yang eksponensial itu dengan cara melakukan unorganic business unorganic business melakukan akusisi satu korporasi sehingga kita akan tumbuh-lompat pertumbuhan kita lalu APSJ ini apakah hanya ingin menjaga cash flow-nya dulu di tahun-tahun pertama di APSJ ini berdiri di Juni 2019 Maret di 2020 kita pandemi bayangkan saja kita diberikan satu permodalan yang tidak cukup besar 9 bulan kita beroperasi dan itu kalau bagi baby kan masih rangkak-rangkak yang tadi 3 orang 2 orang 3 orang sampai tumbuh sekarang beberapa puluh orang Alhamdulillah di tahun pertama kita di 6 bulan pertama Juni Juni sampai dengan Desember itu sales kita untuk ukuran korporasi memang tidak besar itu di 12 miliar di tahun kedua di 2020 2020 sales kita lompat menjadi 52 miliar tahun ketiga sales kita lompat menjadi 119 miliar nah memang eksponensial terus karena memang tadinya dari zero dari zero terus eksponensial kelihatan banget nah pada titik puncaknya di 150 130 sekarang nih sudah harus melakukan bisnis model innovation karena kenapa karena pada titik puncaknya itu sudah agak melandai nanti pertumbuhannya agak melandai pertumbuhan dia tumbuh tapi landai nah itu harus melakukan mempunyai satu boosting lagi apa sih kita ya hal-hal-halnya adalah solusinya adalah dengan menggunakan satu bisnis yang apa namanya tadi ini organik bisnis itu jawaban dari saya terima kasih baik terima kasih Bung Ferdi ini yang kedua ada ini nih dari Mas Iraham Hidayat dari Padang ini mahasiswa Uci yang berdomisili di Padang Mas Iraham ini menanyakan gini sekarang ini kan banyak sekali startup-startup yang berguguran nah intinya ini intinya apakah ada yang salah dengan model bisnis mereka saat ini gitu itu sih silahkan Bung Ferdi baik ini sebenarnya diskusi menarik ini ada beberapa mazab sebenarnya tapi saya juga memperhatikan mazab-mazab itu saya jujur arus kas ada sales ada arus kas ada laba rugi arus kas dan raca itu aja kalau di saya nah kenapa startup itu sekarang banyak yang gugur karena banyak produk kalau my opinion banyak produk yang sejenis dan dia tidak bisa bersaing di produk itu jadi dia tidak bersaing model dia cukup dia napas dia nggak panjang gimana secara napas panjang dia perlu ada investor lagi sebenarnya dia punya cita-cita ke depan itu saya akan grab market sekian juta downloader orang akan pakai produk kita sehingga kita akan men-tweak dari produk itu menghasilkan sesuatu rupiah dari seperorang sehingga dia akan mencapai titik tertentu akan nantinya biru juga gitu laporan finance-nya nah kenapa mereka banyak peruguran saya perhatikan mereka belanjanya terlalu besar juga belanjanya ya tapi kalau memang mereka sudah punya mimpi kan kalau kalau kita pitching ke angel investor kita jual mimpi aja nih Pak jual mimpi kita pitching ke angel investor kita jual mimpi nah mimpi itu targetnya pas ya mereka akan goal akan akan sustain nah yang agak repot di tengah jalan sudah ada gonjang-ganjingan repot sekarang sih sebenarnya sih global sudah memang lagi lagi resesi ya Turki resesinya ampun-ampunan kemarin di apa namanya di US juga lagi turun lagi resesi semua lagi resesi ya termasuk di Indonesia terkena dampaknya kena gitu kan jadi investor-investor itu apalagi sekarang Rusia mau kurangnya perang investor itu banyak dari Rusia Pak investor itu banyak China, Rusia, US banyak sekali lagi perang begini agak susah dia mereka uang mereka pada dibukukan semua kan nah itu menjadi salah satu sebenarnya salah satu salah satu faktor banyak faktor lain banyak faktor seperti misalkan kalau saya lihat mereka belanja mereka dari belanja pegawai aja sangat tinggi sangat tinggi bayangkan satu anak-anak teman-teman baru satu tahun dua tahun tiga tahun sudah sel apa harganya dihargai oleh mereka dua puluhan juta mereka belanja pegawainya cukup tinggi makanya mereka akan cut pegawai sedemikian dulu melakukan efisiensi itu sih sebenarnya saya lihat nah lagi-lagi teman-teman kalau mau jangan patah semangat kalau mau membangun startup sangat baik menurut saya sih tapi lagi-lagi mimpi itu dinyatakan dibuktikan dinyatakan pada tahun tertentu misalkan di tahun ini saya harus sudah mulai profit apalagi sekarang IPO itu kalau saya tidak salah IPO itu itu kan banyak startup yang IPO IPO itu itu dia boleh merah selama tiga tahun boleh merah laporan keuangannya selama tiga tahun nah itu jangan sampai nanti setelah tiga tahun masih merah terus itu sih yang kalau saya perhatikan lagi-lagi kunci dari sensibility itu yang tiga tadi yang pertama informannya lingkungannya sosialnya mau dukung nggak mau pakai nggak barang itu barang itu mau pakai nggak yang ketiga adalah ekonomiknya atau finance-nya dukung nggak finance-nya ada nggak untuk melakukan roda organisasinya nah lalu dari sosial itu ada ekonomiknya apa lagi yang ada tiga lagi cash flow PNL dan neraca udah itu sih Pak dari opini saya pribadi terima kasih oke baik Bung Iram sendiri Bung Iram kalau mau ada yang apa ada yang lagi langsung ditanyakan aja mumpung ada Bung Ferdinya nih bisa langsung open mic nih Bung Iram silahkan Bung Iram oke oke kalau gitu ini masih dari Bung Iram contoh perusahaan tadi apakah karena salah mengelola bisnisnya atau perusahaannya gitu ya itu lanjutan dari Bung Iram nih terus kalau model bisnisnya gimana Pak ini dari Bung Iram nih saya izin Pak ini saya Irham Pak maaf oke oke silahkan Bung Iram izin Pak Berli saya mahasiswa WICI bisnis digital Pak Pak kalau contoh-contoh yang Bapak sampaikan tadi kan lebih banyak kepada salah mengelola ini dalam bayangan saya Pak ya mohon maaf nanti kalau ternyata saya salah bahwa banyak perusahaan itu sebenarnya karena salah mengelola perusahaannya artinya manajemen mereka ada yang tidak tepat apakah itu dalam mengelola kos ataupun mengelola hal-hal yang lain tetapi kalau masalah model bisnisnya Pak atau bentuk bisnis mereka sebenarnya kan gak ada yang kalau bayangan saya Pak gak ada yang salah sebenarnya kan Pak artinya harusnya model bisnis mereka itu harusnya bisa bertahan lama atau bisa berkembang lebih besar lagi Pak mohon masukkan ya Pak Terima kasih Pak baik Pak Irham masih Irham masih Irham aja atau gimana nih saya lupa ya Pak saya mahasiswa Pak saya Irham sama juga Pak seperti saya sampaikan ada dua sebenarnya konsep dari bisnis sekarang dua mazab yang pertama adalah perusahaan atau korporasi itu ngejarnya bukan ngejar dari profit itu dia ngejar dari downloader user aktif dan lain sebagainya nah lalu yang yang perusahaan satu lagi konvensional saya mau jualan habis itu jualan saya dapat untung habis itu untung itu saya belanjakan lagi buat jualan lagi nah yang konvensional juga bisa menggunakan satu platform digital itu pun digitalisasi dalam hal enablernya gitu kan tapi kalau yang ini pure dia dari awal dia punya satu metode model-model bisnis yang model-model bisnis yang yang benar-benar baru dengan dengan terciptanya downloader yang jutaan saya berharap bahwa dia akan minimal 20%nya usernya aktif nah usernya aktif dia menggunakan produk kita dengan produk kita dia akan terbiasa dengan produk kita lalu dia kita dapat memberikan apa namanya quote-unquote value atau pricing atas produk kita nah itu yang dia kejar belum nyampe dia belum kejar belum nyampe kalau bapak perhatikan pakai platform-platform sekarang ojek online atau delivery makanan segala itu kan ada price disitu biaya platform platform itu hanya belum nyampe aja lama-lama kalau lama-lama ngegulung dia akan nyampe nah kebetulan memang investornya cukup besar dan sekarang sudah IPO kan produk itu lalu kalau perusahaan-perusahaan yang mati di jalan gitu kan atau berguguran di jalan itu dia pada saat mimpinya belum sampai dia sudah maratonnya maratonnya belum sampai dia sudah kehabisan nafas dia maratonnya belum sampai dia sudah ke nafas nah itu yang penting makanya saya bilang tadi harus kasnya kasnya dia katakanlah dia gak untung kalau kita di industri cash a king untung kita minus segala macam tapi kalau cash kita kita adalah cash a king jadi kalau cash kita besar katakanlah kita gak peduli lah laba rugi kita merah 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 tapi cash kita ada terus dari mana investor-investor masuk kita akan terus akan sustain kalau model bisnis gak ada yang salah karena dia punya cita-cita saya baru ngambil take a profit saya di tahun kelima atau tahun ke sepuluh itu boleh-boleh saja sah-sah saja model bisnis itu cuman kan orang bener gak di tahun kelima dia akan take profit itu perlu dijaga sebenarnya bener gak di tahun kelima bener gak di tahun ke enam atau di tahun ke tujuh dia take profit itu Pak Iram terima kasih Pak oke baik bang Ferdi ini clear sebenarnya bahwa emang startup-startup yang kini berguguran karena memang ini ya tadi cash a kingnya itu tidak tidak sampai waktu seperti yang diimpikan gitu ya napasnya udah ini Pak udah gak nyampe habis di tengah jalan gitu ya terima kasih Pak Ferdi ya clear ya ini ya ini kalau ada lagi kita masih ada waktu ini kalau ada yang lagi yang mau tanyakan silahkan audience mahasiswa ini ini ya buat para mahasiswa dibiasakan ya dibiasakan kalau ada narsum mumpung ada narsum ada ini silahkan apapun ya jangan takut-takut untuk ditanyakan jangan kadang orang Indonesia itu cenderung gini cenderung gini bahwa aduh saya mau tanya nih tapi pertanyaan saya ini kalau saya tanyakan bikin ini gak ya nanti jini oh forget about it pokoknya langsung apa aja yang mau tanyakan silahkan diskusikan gitu mumpung ada Bung Ferdi nya ini oke ini dari Pak Bung Adrijal ya silahkan tadi raise hand nih Padang Adrijal Adrijal silahkan Pak Adrijal atau Bung Adrijal terima kasih Pak Edi seterusnya pada Pak Perdian menyambung bahasan dari Pak Perdian tadi dimana ada dua mazab ya di dalam usaha ini kemudian ya salah satu mazabnya yang yaitu ya membakar duit ya sehingga sampai diharapkan nanti dia baru kembali modalnya setelah lima tahun atau tujuh tahun apakah ini maksudnya membunuh perusahaan pesaing dulu atau bagaimana ini mohon diklarifikasi Pak Perdian misalnya contohnya tadi contoh yang kita lihat misalnya ini Gojek itu ya Gojek itu dulu dia membakar duit banyak ya sehingga ini setelah beberapa tahun ini sekarang dia dengan Gojek itu relatif lebih mahal ini dibanding dengan usaha dengan ojek yang lain apakah memang pola bisnisnya semacam seperti itu yaitu dengan membunuh saingan-saingannya dulu baru dia nanti setelah perusahaan-perusahaan saingan itu mati baru dia nanti mengambil untung apakah memang tujuannya seperti itu terima kasih Pak Perdian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Adrijal bisa diri dari mana Pak ya dari mana dari institusi dari saya di data sain data sain mas data sain baik silahkan baik Pak Adrijal terima kasih Pak ini pertanyaan Bapak berat baik Pak jadi gini Pak memang tidak bisa kita menutup matak juga ya hal seperti itu juga banyak terjadi 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 juga jadi kalau kita perhatikan dulu banyak yang namanya mohon maaf saya mungkin agak sebutkan beberapa merek disini ada blue black atau apa banyak sekali yang mirip-mirip yang mirip-mirip tapi yang punya lokal karena pendanaannya tidak cukup kuat tergerus juga kenapa para kenapa para apa namanya industri itu sekarang sudah mulai kata Bapak mahal ada pricing karena di awal dia menggratiskan itu semua Pak bayangkan saja platform yang platform itu yang di dalamnya itu ada ribuan ada puluhan produk kita menggunakan platform itu free kita memesan makanan kita memesan apa free di situ padahal dia untuk membuat satu platform itu dia harus perlu data center dia perlu orang untuk jagain dia perlu untuk banyak costnya dia ada free saatnya sekarang ini mereka untuk take profit Pak walaupun belum sampai profitnya tapi saatnya sekarang kemarin saya sudah promosi saya agak cukup saya tidak menggunakan membakar uang tapi saya menggunakan kata-kata promosi kan sebenarnya promosi itu kalau kita beli satu dapat dua itu promosi kalau mungkin di industri syarat bakar uang beli satu dapat dua promosi itu sudah dilakukan sampai dengan hari ini dan sekarang dia selain promosi dia juga harus take pendanaan selain dari investor kemarin dia kan sudah IPO atau sudah dapat dana dari luar sekarang kalau dia menggunakan seri A seri B seri C untuk pendanaan lagi sampai kapan ujungnya dia harus dana dari customer-nya itu kalau menurut saya lalu apakah dia harus bunuh-bunuhan enggak juga ternyata ada satu satu startup yang dia bermain di middle atau di paksa-paksa tentu ada misalkan sekarang startup apa sih misalkan kalau Bapak lihat sekarang ada startup untuk apa apa pertanian-pertanian itu untuk investasi di pertanian apa namanya lupa saya adalah startup di pertanian dia atau di peternakan kita ada proyek dimana membantu petani dan sebagainya itu marketnya cukup needs ada sedikit tapi ada tidak perlu dia langsung ngebunuh siapa enggak lalu juga ada startup memang pangsa pasarnya cukup hanya di kota itu aja ada juga di kota itu aja karena belum berambah ke kota yang lain karena di kota yang lain belum itu cocok misalkan gitu kan nah ada tim saya juga bikin startup kalau bapak itu ada di Jambi Pontianak saya lupa itu namanya ada startup bertukang itu tim saya buat nah itu gimana caranya karena nyari tukang susah dia bikin startup untuk mengkurasi para tukang-tukang disitu tukang pompa tukang bangunan dan sebagainya sehingga kalau ada ibu-ibu rumah tangga bapaknya lagi kerja ini benerin pipa bocor dia tinggal pakai aplikasi itu kan itu nggak ngebunuh yang lain itu Pak Pak ada satu titik memang dia saling saling makan ya tapi ada titik tertentu mereka sekali kolaborasi dulu bukan rahasia lagi Bluebird turun jauh Pak sekarang dia nah gimana caranya Bluebird kan punya aplikasi juga saya sudah pakai gunakan aplikasinya tapi memang UI UX menurut saya kurang lebih enak pakai yang hijau Gojek Grab nah akhirnya mereka berkolaborasi berkolaborasi saya pernah pesen taksi di aplikasi Gojek yang datangnya Bluebird itu harus begitu nah antar mereka kan ada juga aplikasi itu mereka memang mungkin bersaing itu sih Pak Pak Adrijal terima kasih Pak oke terima kasih Pak baik terima kasih Pak Adrijal dari Padang mahasiswa ini ya data science oke ada lagi yang mau ditanyakan pada para audiens ada yang riset itu Pak Mbak Hani Mbak Hani silahkan Mbak Hani ya mungkin saya mau menanggapi ya atau mungkin melanjutkan pertanyaan saya tertarik dengan yang tadi bahas mengenai user retention kalau misalnya mungkin lebih kepertanyaan kalau misalnya ada ada satu ada satu case begini ada satu aplikasi dimana dia target targetnya sudah spesifik let's say di bidang pendidikan gitu ya tapi kemudian si owner-nya ini itu dia punya idealisme sendiri dimana si aplikasi ini kemudian dia meluaskan apa ya namanya meluaskan core bisnisnya menjadi ke segmen lain seperti misalnya untuk travel untuk store seperti itu tapi dimana main apa namanya main core nya itu di bidang pendidikan tapi yang saya apa ya yang saya perhatikan gitu dia kan berdiri di 2016 kemudian mulai soft launching itu di 2017 karena kebetulan saya juga terlibat begitu ketika launching itu saya lihat growthnya itu sangat lambat begitu ya karena idealisme itu tadi saya tahu dia misalnya pendekatan ke beberapa investor dengan metode apa namanya dia bilang kita angel investor dulu terus nanti dia ada target di tahun sekian ada tahun sekian mau pengennya IPO tapi saya lihat growthnya lambat sekali terus dari sisi dari sisi manajemennya kayaknya kurang kurang terbuka yang one main show begitu ya apa ya untuk misalnya kalau misalnya kita mau support nih si aplikasi ini supaya dia growthnya bagus kira-kira apa yang bisa kita apa ya adjust ke app ini gitu ya supaya dia bisa growth di main core itu tight gitu tapi di di apa di yang lainnya dia juga bisa growthnya bagus gitu kalau dilihat dari user retentionnya kayaknya cukup rendah tapi overall dia bagus sebenarnya begitu ya konsepnya bagus apa namanya tujuannya tujuannya bagus tapi kayaknya dari pengelolaan agak kurang terbuka atau kayak gimana terima kasih hilang suaranya oke 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 Mbak Ani sepertinya ini ya sharing ya sharing ada terkait dengan apa ada satu company yang background pendidikan ya ini silahkan oh iya Bung Verdi ini tadi Pak Adrijal itu adalah dekan dekan fakultas peternakan universitas andalas dekan fakultas peternakan universitas andalan mohon maaf Pak Adrijal ya kebetulan dokter saya disini Pak mohon maaf saya gak terkonfirmasi tadi ya mohon maaf dokter Adrijal Pak Pak Perdian Pak Perdian hari ini status hari ini status saya sebagai mahasiswa program studi data sain bukan sebagai dekan Pak silahkan Bung Verdi silahkan baik terima kasih Bu Hani memang kalau saya lihat sih emang kalau kita lihat ya dulu saya taunya itu Gojek Gojek saya bicara Gojek Gojek itu dari telepon call phone call SMS SMS bayangkan saja kita kenapa dulu gak kepikiran yang mikirin itu orang harus orang harus sekolah dulu dari luar baru kepikiran SMS telepon lalu ke platform nah ternyata memang saya belajar juga ini adalah terkait dengan user validation user validasinya user itu accept gak dengan apa yang kita buat nah itu kalau sudah gak accept mestinya itu yang disebutkan bahwa startup itu perlu agile changing changing produknya atau bisnis model changing changing terus gak accept kita perlu target kan ada target tuh kalau gak salah ya mungkin pasti kan kalau di kita di korporasi biasanya ada RJPP tahun pertama anda sekian tahun kedua anda sekian tahun ketiga sekian kalau target itu udah jauh gak tercapai saya rasa sih harusnya kita evaluasi secara menyeluruh ya yang ketiga kalau mengenai fokus ya tadi yang Bu Hani sampaikan memang mungkin investor itu sedang mencari cara-cara lain untuk untuk mengakusi user mungkin ya tapi memang harus divalidasi dulu sih tidak bisa kalau memang ada produk-produk itu sama dengan syarab yang sudah besar saya rasa akan berat jujur saya membangun sekarang nih perusahaan redhailing sama kayak yang itu gitu atau perusahaan e-commerce berat karena udah ada orangnya udah pake Bukalapak Tokopedia udah pake itu gitu karena mau bangun lagi yang sama yang sama persis mesti ada satu value added yang lain model bisnis dan value added yang lain mesti ada kalau buat apa saya pake yang belum saya kenal usernya masih berapa pasti saya akan pake yang yang sudah sudah tervalidasi lalu gimana caranya memang orang itu mau pake punya kita gitu aja sih gimana caranya bahwa aplikasi kita tuh digunakan sehari-hari oleh dia apa sih digunakan sehari-hari oleh dia ya kita kalau mau kemana-mana sekarang pergi-pergi pake aplikasi itu sebenarnya paling 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 mudah itu gimana caranya orang itu kemana-mana butuh saya butuh butuh apps itu butuh produk saya itu aja kuncinya sebenarnya kalau kalau semua-semuanya sudah bisa dilakukan dengan yang lain atau katakanlah kita mempunyai satu produk yang intermediary dari produk-produk itu mengagregasi itu mungkin-mungkin saja ya mengagregasi misalkan saya mau kesini harus pake apps ini harus kesini harus pake apps ini nah kalau ada intermediary semua produk itu dalam satu ini itu menarik juga dimungkinkan tapi gimana caranya orang itu pake punya kita itu aja kuncinya dia keluar rumah udah yang dibuka kita keluar disini yang dibuka kita nah itu udah udah pasti banyak yang pake deh itu sih Bu makasih Bu baik Bang Ferdi ada yang lain audiens baik kalau tidak ada ini menarik sekali ya diskusi sharing kita dari Bang Ferdi hari ini ya bisa sharing terkait apa bagaimana perusahaan harus melakukan inovasi pada bisnis model yang kita tahu ya bisnis model ada tadi sudah jelaskan oleh Bang Ferdi bagaimana Bum Ferdi menelahahnya melalui 3W1H 3W1H what when and why mengapa perlu BMI bisnis model innovation kita mengapa perlu karena ya meningkatkan value proposition kemudian terkait profit margin profit kemudian proses key proses sama key resource-nya tadi juga disampaikan bagaimana ada dua mashup sebenarnya dua mashup dalam bisnis saat ini adalah ketika mashup yang konvensional bisnis yang bagaimana dia membeli atau memproduksi produk kemudian menjualnya kembali kemudian ada yang mashup yang ini digital digital ya bagaimana bermainnya melalui banyak berapa banyak customer yang mendownload downloader dan sebagainya yang mendownload yang view mendownload mensubscribe dan sebagainya itu adalah mashup pada bisnis perusahaan saat ini nah disitulah peran mahasiswa mahasiswa digital mahasiswa digital talenta-talenta digital inilah peran kita semua peran Anda semua untuk mengambil peran ini ke depan saat ini dan ke depan dan kami ucapkan terima kasih oh iya jangan lupa kepada para aduan yang ingin mendapatkan e-certifikat untuk mengisi link absensi link presensi link presensi di chatroom nama lengkap berikut institusinya silahkan diisi bila ingin mendapatkan e-certifikat terima kasih saya sampaikan kepada Bung Ferdi yang telah bersedia berbagi kepada Mas Yoh Uci ini adalah acara rutin dua mingguan two weekly acara dua mingguan Bung Ferdi rutin diadakan oleh Uci dalam rangka meningkatkan literasi dari langsung dari sumbernya para ekspor para praktisi para praktisi para ekspor di bidangnya di perusahaan masing-masing di perusahaan biasanya ada para BOM-nya Board of Management-nya nah terima kasih Bung Ferdi kami sampaikan dan saya mohon maaf apabila dalam saya memandu memandu acara ini membantu Bung Ferdi dalam memperestasikan apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Dinda baik terima kasih mahasiswa di sini amin aku Direktur dari PT Angkasa Sarana Digital boleh boleh dipandu ya Mbak Intan mungkin dalam hitungan ketiga ya siap semua satu dua tiga sekali lagi boleh ya Mbak Intan terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman semuanya sudah bergabung di acara public lecture kita hari ini terima kasih Mas Edi Mas Ferdian atas waktunya di acara public lecture kita hari ini buat teman-teman jangan lupa webinar kali ini bisa teman-teman pulang di Youtube-nya Universitas Insan Cita Indonesia atau teman-teman bisa akses di Instagramnya at wici official banyak informasi-informasi penting di sana yang bisa teman-teman dapatkan apalagi sekarang bisa teman-teman informasikan ke saudara teman keluarga kerabat bahwasannya wici sedang mengadakan PMB penerima mahasiswa baru di akartan ketiga nanti teman-teman bisa kunjungi website-nya wici di wici.aci.id teman-teman bisa info lengkapnya ada di sana terima kasih semuanya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya akhiri dinda lestari wabilahi topik wahlidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lain waktu terima kasih 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 mahasiswa wici juga hadirin semua ya Pak Adhiyal ya terima kasih terima kasih